Jadi hari ini tuh aku masak menu istimewa banget Ini dia guys, stick ayam ala aku yang sehat Dan tentunya aman untuk pejuang asam lamung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya, kembali lagi di channel aku Adiva dan Bunda Akhirnya aku kembali membuat konten masak ya Karena banyak banget yang nanya Bunda kita boleh gak sih makan stick ayam Kalau stick daging jujur aku kurang suka ya Jadi aku tuh lebih baik diganti dengan ayam chicken ya Atau chicken stick Nah ini dia guys, aku udah siapin ayam fillet Ini bagian dada, kalian mau pake paha boleh ya Cari yang rendah lemak Kemudian untuk marinasi ini simple aja Aku pake garam aja Kemudian kasih kaldu jamur secukupnya aja Dan aku kasih sauce tiram sedikit dan juga kecap Ini cukup ya, biasanya kan orang pake lada sama bawang putih ya Tapi kita gak usah pake dulu ya Karena itu menurut aku mengandung gas Dan untuk ladanya itu agak pedas-pedas sedikit Jadi kita pake bahan-bahan yang aman aja Kita marinasi dulu sekitar 30 menit Kita tunggu Dan ini aku bakal simpan di kulkas ya Nah selanjutnya ini aku mau potong-potong sayurannya Siapin talenan Untuk sayurannya juga sayuran yang aman Yang biasa aku konsumsi pada saat itu ya Ada wortel Nah untuk wortel ini menurut aku adalah salah satu rekomendasi sayuran yang paling aman Bagus ya dan juga sehat untuk pejuang asam lambung Kalian kupas dulu sampe bersih Aku sebenernya ada alat kupas Kentang dan juga wortel ya Cuman aku lagi mager banget Jadi pake pisau biasa aja lah ya Nah untuk wortelnya cukup segini aja Ini untuk porsi sendiri boleh Berdua boleh ya Kemudian aku tambahin kentang Kentang ini sebenernya aman untuk pejuang asam lambung Tapi mungkin ada beberapa orang yang gak cocok Katanya mengandung gas Ataupun mungkin perutnya kembung lah Habis makan kentang ya Tapi kalo sama aku sih aman-aman aja Gak ada masalah Selagi gak berlebihan Dan kita tuh harus dikunyah halus Ini juga harus dikupas sampe bersih ya Nah jadi untuk sayuran aku kali ini tuh hanya ada 3 macem ya Pake kentang, wortel dan juga aku ada sedikit buncis Untuk jagungnya kita skip aja karena mengandung gas Nah ini dia udah kupotong-potong semuanya sayuran buncis Wortel kentang dan untuk ayamnya sudah aku keluarin dari kulkas Setelah 30 menit aku marinasi Selanjutnya kita siapkan alat panggangannya Seperti biasa aku tuh pake teflon yang biasa Karena alat panggangan aku itu agak gosong gitu ya Karena pada saat dicuci saat itu Digosok pake yang keras itu jadi kelupas Makanya aku selalu pake teflon ini Ini juga anti lengket dan cepat matangnya ya Kedua ayamnya aku bakal panggang diatas teflon ini dengan api kecil banget Kenapa agar matangnya itu merata dan matang sampai ke dalam-dalam Nah ini dia guys Jadi kita harus sabar untuk memanggang si ayam ini Karena ini membutuhkan waktu kurang lebih 30 menitan ya Nanti bakal dibolak-balik sampai benar-benar matang Karena kita tuh kalo makan makanan yang kurang matang nanti menimbulkan sensasi lagi Nah ada yang nanya Emang bunda masih makan kayak gitu Jadi ini pure content ya Karena banyak yang request Dan alhamdulillah sih saat ini juga aku masih Makanan-makanan yang sehat kayak gini ya Jarang jajan jadi masih masak sendiri di rumah Jangan lupa dibolak-balik kayak gini Ingat ini pake api yang kecil banget ya Tapi kalo misalnya udah hampir matang Boleh pake yang agak sedang gitu Ini adalah rahasia keempukan ayamnya Jadi kalo udah hampir matang kayak gini Aku tuh bakalan suir-suir di tengahnya Atau digunting kayak gini ya Kenapa? Ini agar matang sampai ke dalamnya Jadi dia gak bakalan keras Meskipun nanti ayamnya ini udah dingin Karena biasanya kan ya Yang kita panggang di rumah itu Kalo ayamnya udah mulai dingin itu nanti bakal keras Tapi kalo misalnya kita gunting ya Atau kita suir-suir di tengah kayak gini Itu dia bakalan empuk terus Sampai dingin pun masih tetap enak Dan bumbunya berasa Nah dan ini ayamnya bisa kita bolak-balik lagi Jadi memang untuk prosesnya ini lama Tapi matangnya itu merata Dan matang sampai ke dalam Setelah dibolak-balik kita Iris-iris lagi ya Pake gunting Atau digunting seperti ini Ingat guntingnya harus yang bersih Ini memang aku pake khusus gunting untuk Makanan-makanannya Tapi jangan lupa dicuci juga Jangan sampai karatan Nah setelah itu kita cek lagi ayamnya Kita bolak-balik Jadi aku tuh beli ayam ya Paling senang beli ayam village Karena di rumah itu paling senang village Kalo misalnya gak dipanggang seperti ini Bisa dimasak teriaki aja Nah kenapa gak ditutup pada saat panggang Agar gak gosong ya Nah ini sembari menunggu ayamnya matang Ini aku mau masak mau rebus dulu sayurannya Ini udah aku didihkan air Kemudian jangan lupa ditambahkan garam Agar gak terlalu tawar-tawar banget ya Kemudian pertama-tama masukkan wortelnya terlebih dahulu Karena wortel ini adalah sayuran yang paling lama Kalo kita rebus ya Kemudian menyusul kentangnya Kentangnya agak gede-gede Karena khusus untuk stick Dan setelah itu kita cek ayamnya Ternyata udah matang Setelah dibolak-balik Kedua belahnya itu udah matang ya Ini kita matikan api kompor Dan kita sisihkan ya Atau angkat Dan ini untuk sayurannya udah hampir matang semua Kita masukkan buncis yang terakhir Karena buncis ini paling cepat matang Ditunggu sampai matang juga Dan selanjutnya kita siapin sticknya Dan ini dia Aku pake piring yang kecil aja Karena ini hanya untuk menu aku ya Porsi aku Kalo anak suamiku mereka digoreng ya kentangnya Tapi khusus aku direbus aja Nah kemudian siapin sayurannya Ini enak banget guys Jadi untuk makan stick seperti ini Gak perlu pake nasi Kalo kalian pake nasi juga boleh ya Ini ada bumbu sticknya Gak bun kalo kalian pake Boleh pake barbecue ya Tapi pada saat aku berjung Aku gak pake bumbu sama sekali Jadi polosan seperti ini Karena marinasi itu udah cukup banyak Bumbu tadi kecap dan juga Teriaki ya Bumbu teriaki Ini untuk sekali makan aja Jadi ini untuk makan siang aku Kalian boleh jadiin makan malam juga Atau makan sore Atau boleh nge-meal juga ya Dan cukup seperti ini Aku tuh paling senang wortel Kalo direbus seperti ini Jadi agak manis-manis gitu ya Dan tarat Ini dia menu aku hari ini ya Semoga bermanfaat Kalian wajib banget Teguk di rumah Juga kalian suka Jangan lupa bantah aku subscribe Like, comment, dan share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, share, dan subscribe